Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel teknisi Soekabumi Selamat berpuasa Semoga kita selalu diberikan Kesehatan dan keberkahan Di bulan suci ramadhan ini ya guys Oke di hari pertama Bulan puasa ini Saya akan isi konten Seperti biasa Servicean power tool Jadi udah 10 hari Kurang lebih ya saya gak upload video Dan sekarang mulai Upload lagi guys Oke jadi ini bore mereknya Merek apa ini gak jelas banget Jadi ceritanya Customer yang punya mesin borenya ini Meminta saya untuk membuatkan Borenya supaya bisa Jadi dua arah Karena mesin bore ini Hanya satu arah doang Gak bisa bolak balik Tapi disini ada Tanda panah ya Panah menandakan maju mundur Depan dan belakang Yang artinya itu untuk Sakler bolak balik Nah sekarang saya akan membuatkan Sesuai permintaan customer ya Yaitu Untuk Merubah Mesin bore ini Yang satu arah Supaya jadi bisa dua arah Baiklah sekarang kita bongkar dulu Semua skrup-skrupnya Sebenarnya saya sering ya ngebahas Cara merubah boros satu arah menjadi dua arah Bahkan skemanya juga saya udah pernah buatkan Namun karena konsepnya bulan ini di bulan suci romadon Jadi ya gak apa-apalah kita bahas lagi Karena saya yakin pasti banyak yang belum tahu caranya Dan yang belum nonton juga pasti banyak ya Untuk cara merubah boros satu arah menjadi dua arah ini Nah sekarang kita Lepas-lepaskan dulu Kedua karbon derasnya Lalu kita keluarkan armatur dan gulungan stator Intinya kalian perhatikan di bagian sininya ya Nah bisa kalian perhatikan Ini saya potong ya Udah saya potong dua kabel Yang nyambung ke rumah karbon deras Atau yang warna silver ini Dan kedua kabel yang warna biru ini Tersambung pada suite Nah sekarang kita Tambah atau kita sambung Kabel yang barusan kita potong Dengan Kabel yang agak panjangan ya Karena ini nanti akan kita sambungkan Ke suite bolak-baliknya Terus disini saya siapkan empat Kabel yang udah ada soketnya seperti ini Ini tujuannya untuk Kita tancapkan ke suite bolak-baliknya guys Nah kalau misalkan kalian gak punya kabel kayak gini Ya kalian bisa solder aja ya ujung kabelnya Supaya keras gitu Nah di bagian sini bisa kalian solder Itu kalau gak punya soket seperti barusan ya Tapi kalau punya soket yang seperti barusan ya kalian tinggal sambung aja guys Ya di solder juga sih gak masalah ya di bagian ujung kabelnya Intinya supaya Kabelnya nanti bisa kita tancapkan pada suite bolak-balik gitu aja Oke setelah kita sambung Kita isolasi dulu Nah ini dua-duanya disambung ya Dipanjangin kabelnya guys Ini kabel yang tadinya Tersambung pada karbon brush Nah setelah disambung seperti ini Sekarang kita pasangkan Sambungkan ya Kabel sama Soketnya Oke ini udah jadi Sambungannya seperti ini Lalu kita Sekarang kita buat Sambungan lagi ya Kita buat sambungan seperti ini Ini nanti Untuk Dari suite bolak-balik ke karbon brushnya Jadi Kabel yang dari gulungan stator ke karbon brush tadi Sekarang kita ganti ya Karbon brushnya Langsung tersambung ke suite bolak-balik Sepertinya guys Ya kalian Perhatikan aja lah Videonya seperti ini Dan nanti akan saya perlihatkan Setelah Rangkaiannya Rangkaiannya jadi Terpasang ya Intinya nanti Saya akan perlihatkan Rangkaiannya setelah jadi Oke seperti ini ya Ini saya buatkan Dua seperti ini Nah jadi yang bagian Satu Untuk dimasukkan ke suite bolak-balik Dan yang satunya Untuk dudukan karbon brushnya Nah gitu Nah ini saya Ini saya sambungkan Seperti ini aja ya Oke sambungannya Seperti ini Ini udah jadi Yang satu pendek Dan yang satu panjang Nah kayak gini ya Sekarang Kita lanjut Pemasangan suite nya Nah untuk suite nya Disini saya gunakan Suite atau saklar Bor modern yang 13mm Ini pertama kita rakit dulu Suite Bolak-baliknya Dan ini suite on off nya Akan saya ganti juga ya Karena yang bawaannya Ini gak bisa variable speed Atau gak bisa cepat lambat Dan Untuk yang baru ini Bisa cepat lambat Oke untuk rangkaiannya Seperti ini guys Ini kabel yang Barusan kita sambung ya Yang barusan kita buat Ini Kabel yang warna pendek Kita taruh di bawah sini Ini kan ada nomor-nomornya ya Di suite bolak-baliknya itu Kalian perhatikan aja Nomornya Intinya disilang ya Pemasangannya guys Nah ini kabel yang Untuk Carbon brush Yang satu Di nomor 8 Dan yang satunya Di nomor 5 ya Ini ada nomornya Ditutup suite Bolak-baliknya itu guys Lalu ini dari Gulungan stator Kita pasang Di nomor 7 Nah di bagian sini Dan di bagian Nomor 6 Di sini Nah bisa kalian perhatikan Ini bisa kalian Tiru nih Nah caranya Seperti ini ya Untuk merubah Mesin bor Satu arah Supaya bisa jadi Dua arah Lalu sekarang Saya akan Pasangkan Suite on off Ini yang Tadi sih Saya tes Ini gak bisa Variable speed ya Atau gak bisa Cepat lambat Jadi kita ganti aja Satu set Dengan suite Variable speed Atau suite On off Nah untuk Pemasangannya Yang satu Di bagian sini Di bagian yang ada Bautnya Dan yang satunya Di bagian bawah Sini guys Nah kita ambil Kabel yang warna biru Dari Gulungan stator Kita pasangkan Ke bagian Yang ada Bautnya Dan yang satu lagi Kita pasangkan Di sini ya Di Bagian belakang Sini guys Di bawah Bagian belakang Dari Kabel power Karena ini Pendek Ini harus Kita sambung dulu Kita sambung Supaya ini Gak pendekan Kayak gini ya Oke dan sekarang Tinggal kita Tancapkan aja Ini gak di Baut ya Bagian sini Kita pastikan Ini sudah terpasang Dengan kuat Agar tidak mudah Lepas Nah bisa kalian Perhatikan ya Ini rangkaiannya Kayak gini Oke sekarang Sekarang kita pasangkan dulu Sweet bolak-balik Dengan sweet on off Oh ini Kabelnya juga Masih belum rapi ya Masih berantakan Kita pasangkan dulu Armature Ini kabelnya Kita masukkan Lewat Rumah Karbon brush Kita rapi-rapikan dulu Semua kabel-kabelnya Nah sekarang Sekarang kita pasangkan dulu Rumah karbon brush Lalu kita masukkan Karbon brushnya Ini kabelnya juga Lalu ini untuk yang sebelahnya Lagi Nah sekarang kita pasangkan dulu As kepala depannya Oke kita pasang Tutup bodinya Nah ini sweetnya pas ya Nggak mengganjel Nggak ketebulan gitu guys Oke sekarang kita pasangkan dulu Semua skrup-skrupnya Kita kencengkan dulu ya Sampai jumpa di video nah ini untuk sweet bolak baliknya sepertinya aman ya gak mentok oke sekarang langsung aja kita coba tes hidupkan apakah sudah bisa bolak balik nah ini setelan variable speednya kerja dengan baik ya bisa cepat dan bisa lambat oke cepat lambatnya bekerja ini untuk putaran ke sebelah kanan dan kita coba pindahkan tuas bolak baliknya ke sebelah sini ya ini artinya ke belakang untuk mundur nah ini putarannya ke kiri ya oke mantap guys oke mantap ya putarannya bisa bolak balik dan bisa cepat lambat oke jadi caranya seperti itu untuk cara merubah bor biasa atau bor satu arah menjadi dua arah sangat mudah ya untuk tutorialnya oke cukup sekian dulu guys video kali ini dari saya semoga dengan adanya video ini bisa membantu buat para pemula dan bisa bermanfaat buat kalian semua ya tetap semangat menjalankan ibadah puasanya oke kita ketemu lagi di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya Terima kasih telah menonton!